Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semuanya Berjumpa lagi dengan saya Yudhistiawan Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial pola dasar Dan pola dasar ini pesanan dari Ibu Heni asal Jakarta Barat ya Jadi untuk kawan-kawan yang masih pemula yang ingin belajar membuat pola dasar dengan ukuran big size ya Karena lingkar dadanya 107 pinggangnya 98 pinggulnya 107 itu termasuk ke size XXXL ya 3XL ya Nah jadi untuk kawan-kawan semuanya simak dari awal sampai selesai agar mudah dipahami dan mudah dipelajari oleh kawan-kawan semuanya Untuk ukurannya saya sebutkan dulu Panjangnya nanti kita skip aja karena ini buat pola dasar sampai pinggang Pundaknya 42 Lingkar dada 107 Lingkar pinggang 98 Pinggul 107 Turun dada 28 Turun pinggangnya ini 47 Kita buat aja 46 Lebar dada 36 Lebar bunggung 40 Kerung lengannya 52 Nanti ke semua ukuran ini untuk membuat pola dasar akan saya jelaskan step by step pada saat membuat polanya ya Oke Jangan lupa sebelum simak videonya untuk like dan subscribe juga bantu share juga agar channel ini semakin berkembang Dan saya juga semakin bersemangat untuk terus membuat tutorial-tutorial polanya ya Oke Sekarang kita akan mulai untuk membuat tutorialnya Pertama sebelah kanan ini akan kita posisikan sebagai pundak ya bagian atas Yang kiri itu bagian pinggang atau ke bawah ya Oke kita akan mulai tutorialnya Nah Nah karena saya akan buatnya versi baru jadi kita langsung ya buat antara depan dan belakang Nah disini kita akan buat garis Garis dasar untuk pundaknya Kita agak turunkan sedikit ya Jadi enggak di atas banget ya Kan bisa 5 cm 3 cm boleh Nah selanjutnya turun pinggang Turun pinggangnya 46 aja kita buatnya Lalu turun pahunya untuk dewasa kita buat 4 cm Lalu turun dadahnya 28 cm Nah kalau 28 cm segini ya Oke kita buat aja 28 cm sesuai ukuran Karena ini ukurannya dari Ibu Heni ya Langsung yang sempolanya ya Oke saya ikuti ukuran beliau ya Nah setelah garis dasarnya sudah kita buat Kita bisa ukur untuk kubnat ya Kita buat aja 10 cm Disini juga 10 cm sama Nah untuk kubnatnya 1 cm Nah untuk pola dasar kita turunkan 3 cm Kenapa? Agar kubnat itu tidak sampai ke puncak dada Nah disini kan puncak dadanya ya Itu enggak boleh sampai ke puncak dada Kalau kubnat ya Nah ini kubnatnya sudah saya buat Jadi kawan-kawan ikuti aja step by stepnya Selanjutnya lingkar dada Lingkar dada 107 dibagi 4 26,75 Nah 26,75 itu disini Kita tambah 1 cm Nah disini ya Kita genapkan aja biar enggak bingung Jadi 28 cm Lalu pinggang Pinggangnya 98 dibagi 4 sama dengan 24,5 Nah disini Nah disini Nah ini kita buatnya pas aja ya 24,5 Selanjutnya kita akan buat garisnya Bisa dengan dalangnya juga seperti ini Biar enggak bingung ya Nah berarti disini Selanjutnya Pundak Pundaknya 42 42 dibagi 2 sama dengan 21 Nah untuk lebar bahu Kita buat normal aja 12 sampai 12,5 ya Karena ini big size ya Kita buat aja 12,5 Bisa sampai 13 juga Oke ini sudah selesai Nah disini Untuk membuat kerung leher Kita ukur kesini Dari ujung pundak sini Sampai ke ujung kertas Ini 9 lebih sedikit Nah kita buat aja 9,5 Baru kita mulai bentuk kerung lehernya Nah sekarang kita akan membuat kerung tangan Nah kerung lengan maksudnya ya Kerung lengan nya Itu 52 Nah berarti ini harus setengah dari 52 Jadi 26 Nah ini harus jadi 26 Kalau kawan-kawan bingung ukurnya Ini saya kasih tau ya Yang secara praktisnya Nah ini Nanti kita garisnya kesini ya Nggak boleh ikutin penggaris Jadi berhenti disini Lalu kita teruskan kesini tuh Tapi ini akan kita ukur dulu Ini harus 26 dulu Kalau kurang nanti kita tambahin Kalau lebih nanti kita kurangin Nah ini harus 26 Nah ini 27 Berarti kurang naik sedikit Oke Nah baru kita ukur dari sini Ini harus 26 Oke ini 26 lebih sedikit Boleh ya Kita ukur dari sini Seperti ini tuh Ya Karena kalau ukur lebar dada Disini ada lebar dada ya Ini lebar dada 36 Ini 18 Nah 18 itu disini Ini ada longgar sedikit Untuk ruang gerak Jadi ini mesin normal Nah selanjutnya Ini kita buat garis kerung lengan nya Ketitik ketiap nya Seperti ini tuh Nah ini adalah Cara praktis nya Tanpa harus kita menghitung Kesana kesininya Jadi kita langsung buat aja Dengan cara Sebelum kita garis Kita ukur dulu Ya Otomatis ini jadinya Udah pas Jadi 26 ya 26 pas banget ya Nah selanjutnya Nah selanjutnya Untuk membuat kubnat dada Boleh kita ukur dari titik ketiap ini Turun 6 cm Harus ada di bawah garis dasar dada ya Ini boleh 3 cm Boleh 4 cm Kalau maaf ya Ukuran dadanya besar Kita buat 4 cm juga boleh ya Nah kita buat 4 cm juga boleh Seperti ini tuh Nah disini Tetap kita kurangi 3 cm Baru kita akan buat Jadi untuk membuat pola itu Tidak ada Ilmu yang baku ya Artinya selalu berkembang Nah ini adalah pola dasar bagian depannya Nah disini Kita akan kurangi 7 mm Sampai 1 cm maksimalnya ya Kenapa di bagian ini Saya kurangi Karena pertama Ini juga ya Saya jelaskan juga Disini dikurangin Ada kubnat berkurang 3 cm Disini dikurangin juga Kenapa? Karena di bagian sini Itu ada dada puncak Ada bentuk dada Karena kalau sudah dipakai baju Otomatis di bagian sini Akan ketarik oleh bentuk dadanya disini Nah kalau ini diluruskan Tanpa kubnat juga Disini ada bentuk dada Ini naik Ini kendor Nah kubnat dada ini Untuk mengimbangi kendor itu Untuk menghilangkan kendor yang bagian Disamping itu ya Oke Nah sekarang kita akan mulai lanjutkan Membuat pola badan belakangnya Ini untuk depan sudah selesai ya Nah cara mencari garis titik lurus Terus kalau kawan-kawan sudah punya Penggaris Siku enak ya Kalau tidak ada Boleh dengan luruskan garis ini Agar menjadi siku seperti ini ya Nah ini sudah otomatis lurus ya Karena kita akan siku dengan penggaris ini Nah ini garis untuk bagian badan belakangnya Selanjutnya Undaknya kita naikkan 2 cm Selanjutnya turun bahunya sama 4 cm Nah garis dadanya Sudah kita tinggal ikutin saja Jadi kita sudah tidak perlu ukur lagi ya Jadi ini Versi terbaru saja yang praktis lagi Jadi tidak perlu ukur lagi Turun dadanya Tidak perlu jiprak-jiprak lagi Jadi kita tinggal buat seperti ini aja langsung Nah untuk ukuran dada Seperti ini kita ukur dulu Ini 28 Nah 28 itu disini Kita kurangi 2 cm Oke disini 2 cm ya Nah kalau disini 26,5 Udah kita langsung aja Buat 26,5 Seperti ini Oke Untuk kurnatnya Posisinya sama Tadi 10 Kita buat juga 10 cm Seperti ini Ininya 1 cm Ininya 1 cm Ininya 10 Sama Kita turunkan lagi Sama seperti tadi Nah ini Kita buat juga sama Seperti ini Sama seperti dengan Pola depan ya Oke Nah bodi sampingnya Kita akan buat Dengan penggaris ini Sama ya Nah udah Kita tinggal buat Samain aja Titik ketiaknya Ini berapa Ini 4 cm Kita buat sama 4 cm 4 cm Berapa ini 5 cm Maaf ya 5 cm 5 cm Lebar pundak Sama Kita buat juga 21 Lebar bangunnya Kita buat sama 12,5 Untuk membuat Kerung leher Dari garis ini Kita bisa turunkan 2,5 Sampai 3 cm Itu udah normal Nah selanjutnya Ini tinggal kita Bentuk aja Dengan Yang tidak terlalu Bulat Seperti ini Ada lebar punggung kan Lebar punggungnya 40 Berarti ini Harus 20 Lebih sedikit Nah kalau 20 Di sini Lebar punggung ini Kalau mau dikendorin lagi Boleh sedikit Nah ini Harus 26 Ini 26 Sudah oke Oke Ini bagian belakang Sudah Nah di bagian ini Kan ada Kupnat Nah untuk Yang ada Sambungan pinggang Kita boleh Menguranginya Dari bagian bawah Ya Tidak perlu Dari sini Juga boleh Kalau yang Terusan Dari sini Jadi kalau Yang tidak Terusan Kita boleh Buat Potongnya Dari bawah sini Mungkin Ada kawan-kawan Yang bertanya Maksudnya Kalau ini Dikurangin Nanti Padang belakang Kurang dong Tidak Logikanya Bagian punggung itu Ini memang Harus Dikurangin Ya Kenapa Agar di bagian Slating belakang ini Tidak bergelombang Kendor Nah makanya Di sini Jadi otomatis Ikut berkurang juga Itu hasilnya Nanti jadi bagus Ya Saat dipakai Bajunya itu Jadi bagus Hasilnya Ini sama Kita kurangin juga Dengan depan Sama seperti Depannya Sama ya Oke Ini sudah Jadi Ini belakang Ini depan Ya Jangan lupa Tanda tangan Yudi Dan ini adalah Pesanan pola Dari Ibu Heni Asal Jakarta Barat Oke Nah ini Sudah selesai Saya akan potong dulu Ini potong Asal Ya Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Saya akan buatkan juga Tutorial pola dasar Untuk tangannya Lalu Pola bastirnya Pecah pola Dari pola dasar ini Saya akan buat Pola bastir juga Karena pesannya Pola dasar Dan pola bastir Masing-masing Ukurannya sama Oke Terima kasih Untuk semuanya Dan untuk Kawan-kawan semuanya Yang ingin pesan pola Bisa juga Hubungi Wacap saya Nanti layar Nomor whatsapp saya Akan dipasang di layarnya Tinggal kawan-kawan catat Silahkan Mau pesan pola apa Silahkan Yang untuk Ingin gabung Di kelas pola juga Boleh Ada biaya Pendaftaran juga Tapi itu berlaku Untuk seumur hidup Bebas Sampai kapanpun Bisa sharing Belajar Bertanya Bersilaturahmi Sampai kapanpun Oke Terima kasih untuk semuanya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam menyampaikan Secuil ilmu ini Jangan lupa Dukungannya Dengan cara Like Subscribe Dan berikan komentar yang positif Agar channel ini Semakin berkembang Dan saya juga Semakin bersemangat Untuk terus berkarya Berbagi sedikit manfaat Di dunia fashion Oke Terima kasih untuk semuanya Saya Yudhi Setiawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Thank you semuanya